Ya Angel dan juga pemirsa ada sebuah warung di Gunung Pati, Semarang yang menyajikan menu aneka olahan daging kambing dan salah satunya menu rica-rica kepala kambing. Ya Aulina, menu ini dimasak dengan bumbu rempah yang mempunyai rasa pedas. Rica-rica kepala kambing tersebut sangat cocok disantap terlebih jika lokasinya di pinggir sungai dan sawah yang dapat menambah suasana menjadi nikmat. Warung Makan di Desa Mangun Sari, Gunung Pati, Semarang ini menyajikan aneka menu olahan daging kambing. Warung yang awalnya sebagai peternakan kambing, ayam dan entok ini kemudian berdiri untuk menarik pengunjung karena lokasinya yang bagus. Menu favorit di warung ini adalah rica-rica kepala kambing. Kambing yang digunakan jenis domba usia 7 hingga 8 bulan. Cara memasaknya cukup mudah. Kepala kambing bisa yang masih utuh atau yang sudah dipotong direbus dulu selama 2 jam. Kemudian bumbu-bumbu rempah, gula aren, kecap dan penyedap rasa dicampurkan, dimasak hingga mendidih. Selanjutnya potongan kepala kambing dicampurkan hingga bumbu meresap. Setelah meresap dan empuk, menu rica-rica kepala kambing siap disajikan. Tempatnya suasananya bagus, alami, dari kami juga lihat ini kambing-kambingnya itu nggak sendiri. Itu kita persis tahu kambing-kambing sehat dan tidaknya itu kita sangat tahu. Untuk kerasa tadi gimana? Rasanya enak. Kita proses panjang mas. Yang pertama tetap sudah kita masak dulu untuk menjadikan kualitas dagingnya bersampuk. Terus setelah itu nanti kita proses untuk masak sesuai dengan selera. Kita di sini yang spesial memang rica-rica, tapi bisa dimasak juga gulai, bisa juga dimasak tongseng. Tergantung permintaan dari konsumen. Menuruh rica-rica kepala kambing dibanderol dengan harga 200 ribu rupiah lengkap dengan nasi dan minuman sepuasnya yang cukup untuk empat orang. Selain menu rica-rica kepala kambing, di warung ini juga menyediakan sate kambing, gulai kambing, batok kelapa, serta olahan daging entok dan ayam. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, ANYUS, melaporkan. Terima kasih telah menonton!